Informasi lain pemirsa jaga kelestarian alam, 13 pasang calon pengantin menebar benih ikan di Waduk Sermo, Kabupaten Kulonproko, Yogyakarta. Diharapkan benih ikan yang mereka tabur bisa menjaga ekosistem Waduk Serbo. Jogo Kaliku Sipatin Jaga komitmen warga Kulonprogo untuk kelestarian alam lingkungan ikan dari sedekah ikan pasangan pengantin. Ya, itulah nama program yang dijalankan ke 13 calon pengantin yang berbahagia ini. Dengan penuh semangat, para calon pengantin ini bersiap menebar benih ikan di Waduk Sermo. Benih ikan yang dibawa dengan sukarela ini tidak sembarangan lho, harus ikut aturan perundang-undangan. Ya, ini bukan ikan yang invasif atau predator yang bisa merusak ekosistem. Misalnya, kali ini yang akan dilepas adalah benih ikan Waduk, Nila, Tawes, dan Nilam. Siap-siap? Satu, dua, tiga. Ya, tak hanya unik, program ini juga mengandung filosofi bagi pengantin. Kemudian pasangan calon pengantin ini mensedekahkan bibit ikan, ini merupakan bagian dari implementasi spirit atau bahkan juga doa agar nanti selain kemudian ikan-ikan di Kulonprogo ini bisa berkembang, tidak musnah, juga pasangan pengantin ini bisa melayarkan bibit-bibit sumber daya manusia unggul untuk Kulonprogo ke depan. Calon pengantin pun senang bisa berpartisipasi dalam program ini. Senang sekali ya. Senang sekali ya. Ini program mungkin baru ya ini, apalagi bisa diadari pak-papati sangat gembira sekali. Kita minta-minta bisa berlanjut terus ya. Wah, program pelestarian alam di perairan umum seperti Jogokalikus Paten ini perlu lebih banyak digalakan di tempat lain agar keberlangsungan ekosistem perairan di Indonesia bisa terus terjaga. Dari Kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, Ainews, melaporkan. Terima kasih.